Ini adalah visual terkini saudara prosesi pemakaman korban meninggal dunia dari kecelakaan bus SMK Lingga Kencana. Lengkapnya saudara kita Sapa Jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di Depok, Jawa Barat. Rizka bisa Anda jelaskan prosesi pemakaman yang berlangsung saat ini? Ya selamat siang Asri dan juga saudara saat ini 2 dari 10 korban yang meninggal sudah dimakamkan. Tadi yang sudah pertama kali dimakamkan ini adalah atas nama Suprayogi dan tepat di sebelah makamnya ini adalah makam dari saudari Intan Fauzia. Kalau misalkan kami pantau Aci dan juga saudara ini disini memang ada beberapa liang yang sudah dipersiapkan. Tadi kami dapatkan informasi juga dari PEPCOT sudah menyediakan setidaknya 10 liang untuk ke 10 korban meninggal dunia. Namun memang ini kembali kepada pihak keluarga apakah ingin memakamkan secara mandiri atau dimakamkan pada liang yang sudah dipersiapkan. Berdasarkan informasi yang kami pantau juga tadi Asri dan juga saudara sepanjang perjalanan kami tadi dari sekolah kemudian ke RSUD dan juga hingga saat ini ke TPU. TPU Parungbingung ini memang sepanjang jalan ini terkibar bendera kuning. Memang dari ke 10 korban ini memang tinggal berdekatan ataupun bertetangga. Dan kemudian memang tampaknya dari masyarakat di sekitar sawangan Depok ini meskipun tidak mengenal ke 10 korban ini. Namun tampaknya warga sekitar ini juga berempati juga merasakan duka yang dirasakan oleh keluarga. Jadi memang untuk situasi lalu lintas di tempat di depan pemakaman ini juga agak padat karena memang banyak warga yang kemudian melambatkan perjalanannya untuk melihat bagaimana kemudian proses pemakaman dari ke 10 korban meninggal dunia ini. Di TPU Parungbingung ini ada dua jenazah yang sudah dilakukan proses pemakaman. Anda dapat informasi lagi Federiska disana apakah ada korban meninggal dunia lain yang akan turut dimakamkan hari ini? Ya Asri ini kan berdasarkan tadi korban meninggal dunia yang tadi juga tadi saudara kita Taufik juga sudah melaporkan dari rumah dukanya. Begitu kami dapatkan juga informasi bahwa mereka ini juga akan dimakamkan di TPU yang sama yakni di TPU Parungbingung. Memang tadi seperti yang tempat kami singgung ini dari Pemkot Kota Depok sudah mempersiapkan 10 lahat bagi para ke 10 korban. Namun ini kembali kepada kebijakan ataupun pilihan keluarga masing-masing mau dimakamkan di mana. Namun selain juga di TPU Parungbingung ini juga ada satu TPU lain lagi yang juga sudah menyiapkan 10 liang lahat juga. yakni adalah TPU Pasir Putih kalau tadi saya tidak salah mendengar begitu ya. Namun memang ini lokasinya agak lebih jauh dibandingkan dengan TPU Parungbingung ini. Jadi tampaknya ini dari pihak korban meninggal dunia ini dan pihak keluarganya ini tampaknya lebih memilih pemakaman yang memang lokasinya ini dekat dari kediaman mereka yang memang tidak jauh ini jaraknya kalau misalkan tadi kami pantau ini hanya mungkin memakan waktu perjalanan 5 hingga 10 menit. Disiapkan begitu lahan di TPU Parungbingung tapi juga dari Pemkot ini ada di TPU Pasir Putih namun kembali ke pihak keluarga memilih untuk dimakamkan di mana. Lalu Fedriska Anda apakah mendapat informasi usai prosesi pemakaman apakah akan ada takzia atau prosesi pendoaan bagi para korban meninggal dunia ini? Ya Asri kalau misalkan untuk informasi tersebut kami belum mendapatkan informasinya begitu karena memang dari pihak keluarga juga tampaknya belum bisa diwawancara begitu. Tadi juga saya sempat melihat ayah dari Intan Fauzia ini mengantarkan putrinya untuk terakhir kalinya ke liang lahat ini tampaknya belum bisa diwawancara begitu ya. Tampak ayahnya sangat sedih dan terpukul kehilangan putri tercinta. Namun kami coba juga mengonfirmasi begitu ke pihak sekolah apakah dari pihak sekolah juga akan melakukan melayat keliling begitu ke pihak keluarga dari siswa-siswinya ini. Namun kami juga belum dapatkan konfirmasi dari pihak sekolah karena kalau misalkan kami dapatkan informasi juga Asri dan juga Saudara. Ini dari jajaran guru dan juga kepala sekolah ini juga ikut dalam perjalanan kemarin ke Subang, Jawa Barat ini. Sehingga memang ketika kami tadi melakukan standby begitu ya kami mengunjungi sekolah dari SMK ini. Ini tidak ada pihak sekolah yang bisa diwawancara karena memang dari pihak sekolah ini juga masih fokus begitu menangani musibah ini. Jadi memang posisinya dari pihak sekolah guru-guru dan juga kepala sekolah ini juga pada saat itu tadi pagi ini masih berada di Subang. Namun hingga siang ini kami juga masih terus mencari informasi mencoba mengkonfirmasi kepada pihak sekolah tapi tampaknya kami belum bisa begitu memberikan informasi yang banyak mengenai dari sekolah ini akan melakukan apa setelah ini apakah akan kemudian melakukan kunjungan ke masing-masing keluarga korban yang meninggal dunia ini.